Intro Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi yang diajukan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali Walau sudah menduga eksepsinya ditolak, pihak Surya Dharma Ali masih berkeras kasusnya tidak jelas Senin pagi sidang putusan selam mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali digelar di pengadilan Tipikor Jakarta Selatan Dalam sidang, eksepsi Surya Dharma yang disampaikan dalam sidang sebelumnya ditolak Majelis Hakim Hukum terdawa Surya Dharma Ali tersebut tidak dapat diterima Kedua, menyatakan serdawaan Jaksa Puntung Umum nomor DAK-SRIP 28-24-08-2015 Asas nama terdawa Surya Dharma Ali adalah sah dan telah menis ketentuan pasal 143, ayat 2, huruf A, dan B, Tuhab Kedua, merintahkan kepada Puntung Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkaraan Meski sudah menduga bahwa eksepsinya ditolak, kubus Surya Dharma Ali menyayangkan keputusan Hakim Surya Dharma berkeras, kasus yang menimpa dirinya dipaksakan dan tidak jelas Dakwaan itu menjahit suatu cerita ke cerita yang lain, sehingga cerita itu menjerat begitu Seperti misalnya hubungan saya dengan DPR Pada sidang sebelumnya, 7 September 2015 lalu, Surya Dharma menyampaikan nota keberatan atau eksepsi Isinya antara lain keberatan kiswa dijadikan barang bukti Ia menilai kiswa tidak memiliki nilai ekonomis Kemudian total kerugian negara saat ia didetapkan sebagai tersangka berbeda dengan dakwaan Jaksa Surya Dharma didakwa menyalahgunakan wewenang dalam hal penunjukan panitia penyelenggaran ibadah haji Dan petugas pendamping Amirul Haji Politikus P3 ini dituding menyalahgunakan dana operasional menteri Dan mengarahkan panitia haji untuk menyewa penginapan yang tidak sesuai ketentuan Ia juga diduga memanfaatkan sisa kuota haji nasional Karenanya Surya Dharma terancam pidana maksimal 20 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah Di Narmanjasi, Agus Fahmi melaporkan untuk NET